Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Tekang Service Oke di video kali ini saya akan share untuk frekuensi terbaru channel net TV ya net TV yang sebelumnya di satelit palapade saat ini sudah aktif di satelit telekom pad ya jadi bagi rekan-rekan mungkin yang belum scan ya bisa langsung melakukan scan ya karena mungkin ada kemungkinan net juga akan migrasi ke satelit telekom pad juga menyusul SCTV dan juga channel-channel lain seperti TV One dan juga beberapa channel lokal lainnya ya untuk frekuensinya ini sudah saya scan ya cuma memang sinyalnya cukup lumayan sulit ya jadi sinyalnya harus benar-benar besar ya untuk bisa dapat channel ini ya untuk namanya ini disini masih service satu ya mungkin ini masih tahap untuk uji coba ya entah mungkin ini akan aktif permanen atau gimana aja saya juga kurang tahu ya jadi kita coba aja lihat India untuk frekuensinya ini frekuensinya di 3986 ya untuk polaritasnya horizontal dengan simbolnya 4700 ya ini untuk frekuensinya sedangkan untuk channel lain ya yang ada di sini saat ini udah ada TV One ya ini udah frekuensi sendiri ya sebelumnya ikut dari frekuensi telekom sat ya ini untuk TV One ini frekuensinya 4175 dengan simbol ratenya 6000 dengan polaritasnya horizontal ini ini untuk frekuensi frekuensi TV One terbaru ini di telekom 4 ya untuk sinyalnya disini saya bisa log di sekitar 55 ya 54 55 loncat-loncat sampai 56 ya sedangkan untuk net TV nya disini saya bisa log di sekitar 39 aja ya untuk ini memang agak sulit ya bisa sebagai patokan mungkin bisa cek di Indusiar atau SCTV dapat berapa di sini bisa dapat sekitar 83 ya untuk SCTV nya industriarnya jadi baru bisa dapat net di 39 di sini saya menggunakan receiver Tanaka T22 Jurassic Metal yang lama ya yang tipe kos ya itu channel-channel lain masih tetap seperti kemarin ya masih ada CNN CNBC trans7 untuk trans TV nya di sini sinyalnya bisa log sekitar 6 7 ya 71 masih loncat-loncat ya ini ada ada 72 juga disering loncat-loncat untuk trans7 digitalnya ini di juga sama ya 70 69 kadang 75 masih ada loncat-loncatnya untuk cara memasukkan frekuensinya sama seperti sebelumnya sudah pernah saya bahas ya tak tinggal masuk menu instalasi ya di sini masuk instalasi kita arahkan ini kita arahkan ke telekom 4 kita pilih eh tambah tambah dengan eh tp ya kita klik tp tombol warna kuning bagian bawah ya kita klik tambahkan dengan tekan tombol warna hijau kita masukkan frekuensinya di sini ya setelah kita masukkan semua baru kita simpan oke ini enggak saya simpan karena tadi udah saya scan jadi tinggal kalau muncul sinyal seperti indikator warna kuning setelah dimasukkan frekuensinya berarti itu sudah dapat sinyal jadi tinggal scan aja kalau belum dapat sinyal pastikan ini harus dapat sinyal terlebih dahulu ya mungkin bagi rekan yang belum tahu ini adalah kualitas sinyalnya dan di atas ini ada intensitasnya jadi harus keluar sinyal dulu baru kita bisa scan Oke ya mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya untuk frekuensi net TV terbaru di satelit telekom 4 Oke mudah-mudahan bermanfaat ya nantikan juga video-video menarik berikutnya dari tukang service channel apa saan ini ya 21 22 Terima kasih.